Aksi nekat yang dilakukan pemilik mobil menyebrangi Sungai Kapuas dengan dua perahu viral di media sosial. Aksi tersebut terjadi pada selasa 2 November sore saat kondisi air sedang meluap. Dikutip dari Tribun Pontianak, banjir di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat menyebabkan KMP Gunung Palong di penyeberangan sunyat Sungai Asam, kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau tak beroperasi. Alhasil, berbagai upaya dilakukan masyarakat untuk dapat menyebrang ke wilayah 3 Belitang, yakni Belitang Hilir, Belitang, dan Belitang Hulu. Satu di antaranya adalah aksi nekat yang dilakukan seorang pemilik mobil. Menurut Erik, satu di antara warga yang menyaksikan aksi nekat tersebut, mengatakan kejadian itu terjadi sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemilik mobil menyebrangi Sungai Kapuas dengan mobil putih miliknya menggunakan dua perahu. Aksi nekat tersebut terekam dalam video amatir warga. Dalam video, tampak mobil Toyota Ras Putih itu menyebrangi Sungai Kapuas dengan perlahan tapi pasti. Mobil tersebut menyebrang dari arah Sungai Ayak 1 menuju Sungai Ayak 2, kecamatan Belitang Hilir, di mana kondisi air sedang meluap. Sejumlah orang juga terlihat duduk di atas sampan di samping mobil tersebut. Beruntung, kendaraan tersebut sampai dengan selamat sampai ketujuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!